Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat pernah mendampingi rombongan umroh ke Tanah Suci, nah ada seorang jemaahnya itu yang merupakan mantan, ajudan dari seorang pejabat di Indonesia. Sesaat setelah selesai umroh, mantan ajudan itu pun berserita hal yang aneh kepada Ismail. Katanya selama dia ikut dalam rangkaian perjalanan ibadah ini, dia mengalami hal yang tak biasa. Ismail mengatakan, Salah satu keluarga dari pejabat itu, pada saat di Madinah, dan pada saat akan pergi ke Masjid Nabawi, dia selalu saja demam, sehingga tak pernah sholat di Masjid, kata Ismail. Mengutip cerita dari mantan ajudan ini. Setelah rombongan sampai di Mekah, saat akan melaksanakan ibadah umroh. Salah satu anak mantan ajudan tersebut, juga mengalami hal yang aneh ketika dia akan turun ke pelataran Ka'bah. Jadi saat akan turun ke pelataran Ka'bah, si anak ini menangis sambil ketakutan. Setelah ditanya penyebabnya, dia menjawab, Kenapa semua orang-orang yang ada di pelataran Ka'bah itu semuanya berkepala babi? Kata Ismail yang sedang bercerita pengalamannya dari sang ajudan. Dan pada akhirnya, anak mantan ajudan itu tidak jadi melaksanakan umroh, karena takut untuk turun ke pelataran Ka'bah, dan memilih untuk kembali ke hotel. Namun ketika ditanya apa penyebabnya, mantan ajudan pejabat itu menangis dan tak sanggup melanjutkan ceritanya. Tapi yang pasti, ada kelakuan dari ajudan dan keluarganya yang kurang baik. Fenomena seperti ini memang seringkali terjadi di Masjidil Haram. Ada banyak cerita-cerita yang tidak rasional, yang dikeritakan oleh orang-orang saat berkunjung ke sana. Di video sebelumnya, kita juga pernah membahas tentang seorang ibu yang sudah berkali-kali pergi ke Masjidil Haram. Tapi sama sekali tidak pernah melihat Ka'bah, mengapa bisa demikian? Jadi kita melihat dari makna kata Masjidil Haram. Dan kenapa dinamakan Haram? Menurut para ulama, karena di dalam tanah itu berlaku, berbagai ketentuan yang mengharamkan kita melakukan berbagai hal, seperti berburu perang, mematahkan tumbuhan, dan lain sebagainya, termasuk juga haram untuk dimasuki oleh orang-orang kafir. Hal ini sebagaimana yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya, orang-orang yang musrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Sesudah tahun ini, Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-28. Dengan banyaknya fenomena aneh yang terjadi, orang-orang percaya, apabila melakukan dosa sebelum ibadah haji atau umroh, mereka akan langsung mendapatkan balasan yang setimpal, sampai di Mekah atau Madinah. Setelah menginjapkan kakinya, di Mekah bisa jadi sakit. Kisah nyata ini sering diceritakan para ustadz di dalam ceramahnya. Jadi, ada rombongan haji asal Indonesia yang melakukan. Perjalanan menuju kota Mekah, setelah bus sampai, satu persatu orang pun turun dari bus itu. Namun, ketika ada seorang wanita turun dan menampakkan kakinya di tanah, tiba-tiba dia langsung ambruk dan pingsan. Ketua rombongan pun kaget, bukan main. Soalnya, si wanita ini telah dicek kesehatannya, tidak memiliki penyakit fatal apapun. Sehingga sangat aman untuk menjalankan ibadah haji. Akhirnya, si wanita yang pingsan ini, dilarikan ke rumah sakit terdekat di kota Mekah. Wanita itu, mulai diperiksa di sana, dan dokter pun mengatakan, kalau si wanita yang tak sadarkan diri ini, berada dalam kondisi koma. Akhirnya, dia pun dirawat di sana, dan rombongan pun meneruskan ibadah hajinya. Hampir sebulan lebih berlalu, setelah kejadian itu, dan setelah rangkaian ibadah haji selesai, si wanita belum juga sadar dari komanya. Hingga akhirnya pada suatu ketika, si wanita ini pun sadar, dan langsung menjerit sejadi-jadinya. Sang ketua rombongan ini pun mengatakan, jika si wanita tersebut menceritakan banyak hal, siapa yang menyangka, jika selama dia koma, sang wanita ini diasap oleh Allah SWT. Dia ditunjukkan deretan siksaan, yang tidak bisa digambarkan. Si wanita tersebut mengatakan, jika sebelum dia berangkat haji, dia adalah orang yang sama sekali tidak pernah melakukan ibadah, dan itu sholat, ataupun puasa, dan sedekah, dan lain sebagainya. Dia pergi haji pun, gara-gara ikut-ikutan orang saja. Hingga akhirnya, Allah SWT menegurnya. Akhirnya si wanita itu pun, bertaubat sungguh-sungguh, dan mengkodo semua sholatnya, di depan ka'bah. Terlanjang, dan buang air di depan umum. Kisah ini, berasal dari Ustadz Hafizur Rahman. Ustadz yang berasal, dari Lampung ini, sering menimptil, jemlah umroh. Sang ustadz memiliki pengalaman tak terduga, yang terjadi pada tahun 2014 silam, diceritakan, ketika itu, dia memimpin jemah umroh, dari Banten. Ustadz Hafiz, yang telah berada di Arab, lalu menjemput jemah umroh, dari Bandara Jaidah ke Madinah. Dalam rombongan itu, ada seorang ibu, yang berusia kira-kira, 60 tahunan. Tapi berpakaian nyentrik, dan berdandan cukup tebal. Tampilannya sangat mencolok, berbeda dengan jemah umroh yang lainnya. Ibu ini bersama jemah lainnya, pergi melakukan tawaf di pelataran kabah. Ketika tawaf di putaran ketiga, tiba-tiba si ibu mengamuk seperti orang gila. Dia tidak ingin disentuh siapapun, dan bersikeras, untuk pulang ke tanah air naik ojek. Sang ustadz berusaha membujuk si ibu itu, dengan berbagai cara. Dengan tujuan, si ibu bisa tenang, dan menuruti perkataan sang ustadz. Dan pada akhirnya, ibu tersebut berhasil tenang kembali. Setelah beberapa saat teriak-teriak seperti orang kesurupan, rangkaian ibadah umroh pun dilanjutkan kembali. Setelah selesai tawaf, jemah umroh lanjut melakukan ibadah saai. Berjalan kakei, atau berlari-lari kecil. Bolak-balik tujuh kali, dari bukit safai, ke bukit marwah. Dan sebaliknya, pada putaran terakhir, si ibu mendadak kebelet ingin buang air kecil. Ustadz Hafiz pun dengan sigap, langsung mengantar ibu itu ke toilet terdekat. Namun, ibu itu tanpa sadar, malah buang air kecil di celana. Ketika masih di dalam masjid, ustadz Hafiz kemudian memanggil petugas kebersihan, untuk menandai tempat yang terkena najis itu. Kemudian ustadz Hafiz memutuskan untuk kembali ke hotel, supaya si ibu bisa mandi sekalian ganti baju. Singkat cerita, keesokan harinya, si ibu yang sama, kembali bertingkah aneh. Entah ada angin apa, si ibu telanjang bulat, hingga buang air besar di depan hotel. Polisi pun langsung berdatangan menanganinya. Namun ibu tersebut tetap bersikeras, tidak ingin pergi ke kamar hotelnya. Ustadz Hafiz yang melihatnya, kemudian mengambil alih dengan cara lain. Dia menyiramnya dengan air dingin, dan mengancamnya sampai ibu itu ketakutan. Setelah berhasil membujuknya, si ibu langsung dibawa ke kamarnya, bersama jemaah ibu-ibu lainnya, untuk dimandikan, dan dipakaikan baju. Kemudian setelah dipakaikan baju, ibu itu dibaringkan di atas kasur, dan diikat dengan tali di bagian tangannya. Ini mereka lakukan, supaya si ibu tidak kabur dan bikin malu. Kemudian salah seorang jemaah umel, menceritakan, kisah tentang apa, yang sebelumnya, dilakukan oleh ibu tersebut. Jadi ceritanya, ibu itu dulu waktu masih muda, bekerja sebagai pembantu di rumah orang keturunan Cina. Kemudian dia menikah dengan sang majikannya itu. Usut punya usut, ibu itu ternyata memakai pelet, agar sang majikan ini bisa jatuh cinta. Selang beberapa tahun setelah dinikahi, sikap suaminya ini berubah menjadi kasar, bahkan memanggil istrinya memakai nama binatang. Ibu itu menduga, hasiat pelet yang dipakai ibu itu sudah menghilang. Mungkin peletnya habis kali, makanya majikan ini gak suka lagi, jadi di rumah itu udah kayak nerakalah istilahnya. Si majikan itu, kalau manggil ibu bukan nama. Dia manggil pakai nama binatang, kata si ibu sambil bercerita. Mendengar kisah si ibu, Ustadz Hafiz pun lantas menarik kesimpulan. Tampaknya pelet itulah, yang membuat si ibu menggila dan berulah. Selama perjalanan umroh ini, semoga kisah-kisah ini bisa mengingatkan kita untuk selalu menjaga sikap sebelum melakukan perjalanan suci, yaitu umroh dan haji. Walahualam bisyawab, semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya, dari saya pribadi sebagai manusia biasa, sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna. Selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.